Intro Di Provinsi Jambi, perhatian terhadap jemaah calon haji tidak hanya terfokus pada aspek spiritual. Melalui layanan yang lengkap dan ramah, terutama bagi jemaah lansia, setiap proses pemberangkatan diatur dengan sangat teliti. Asrama Haji Jambi menjadi tempat awal bagi jemaah untuk memulai perjalanan suci mereka, termasuk bagi para lanjut usia yang mendapat fasilitas dan pelayanan ekstra. Saat tiba di Asrama Haji, para jemaah lansia disambut dengan senyuman hangat oleh petugas yang siap melayani. Mereka diberikan perhatian penuh dengan bantuan kursi roda atau tongkat, agar proses berjalan lancar dan nyaman. Tidak hanya itu, semua barang bawaan juga ditangani oleh petugas, memastikan jemaah lansia dapat beristirahat dengan tenang tanpa harus repot membawa beban berat. Asrama Haji Jambi Menyediakan mobil golof khusus bagi jemaah lansia. Fasilitas ini membantu mereka berpindah tempat tanpa perlu berjalan jauh, memberikan rasa aman dan nyaman selama di lingkungan asrama. Para petugas dengan sigap membantu jemaah memastikan bahwa setiap lansia dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan mudah, termasuk menuju ruang makan, masjid atau aula manasih. Masjid telah kembali kepada ilahi rohmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaran ibadah haji tahun 2024, maka kita melakukan beberapa perubahan mendasar terkait dengan bagaimana peningkatan pelayanan bagi jemaah haji lansia. Oleh karena itu, proses peningkatan pelayanan jemaah haji lansia itu sudah dimulai sejak jemaah memasuki asrama haji kota baru Jambi, di mana mereka akan diprioritaskan untuk menyelesaikan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, kemudian mereka mendapatkan layanan di tempat yang kita beri nama rumah ramah lansia. Kemudian jemaah lansia itu akan diantar menuju ke kemondokan atau kamar-kamar tempat penginap dengan mengundangkan kerendaraan khusus yang memungkinkan bagi mereka untuk nyaman sampai menuju ke tempat istirahat. Sementara itu dari sisi konsumsi, kita juga mempunyai layanan khusus sehingga jemaah haji lansia tidak perlu lagi antri ke tempat makan jemaah yang lain, tapi kita siapkan di rumah ramah lansia. Termasuk dari aspek pembinaan, hal ini akan diskenariokan bahwa jemaah haji lansia akan mendapatkan bimbingan manasik haji dengan cara mereka tidak keluar dari kemondokan atau rumah ramah lansia, tapi membangun kembali ingatan-ingatan mereka, motivasi mereka untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang. Kemudian ketika mereka diberangkatkan menuju ke Embarkasi Batam, mereka juga diprioritaskan untuk menempati kursi-kursi terdepan agar lebih mudah untuk dilakukan mobilisasi bagi jemaah. Kemudian ketika mereka sampai di Mekah atau sampai mereka ke Madinah, jemaah haji lansia juga mendapatkan pelayanan khusus baik dari sisi makan, kemudian kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan umur wajib dan lain sebagainya, termasuk program tahun ini adalah penguatan sapari wukuk bagi lansia yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Artinya secara keseluruhan Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Pemisi Jambi, dan seluruh jajaran Kementerian Agama berkomitmen penuh melaksanakan ibadah haji dengan tagline haji ramah lansia. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu kepuasan bagi seluruh jemaah haji, terutama jemaah haji lansia. Terima kasih telah menonton! Selain mobilisasi, jemaah lansia juga mendapat layanan kesehatan khusus. Setiap lansia diperiksa kesehatannya oleh tim medis yang siap siaga selama 24 jam. Pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, dan pemantauan kondisi fisik dilakukan untuk memastikan mereka dalam keadaan sehat sebelum keberangkatan. Layanan kesehatan yang komprehensif ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi jemaah lansia, sehingga mereka dapat fokus menjalani ibadah dengan tenang tanpa kekhawatiran akan kondisi kesehatannya. Kursi roda juga menjadi salah satu fasilitas penting yang disediakan bagi jemaah lansia. Petugas yang terlatih selalu siap membantu, mulai dari membawa mereka ke kamar, aula manasik, hingga bus keberangkatan. Fasilitas ini menjamin mereka tetap merasa nyaman dan aman selama proses berlangsung. Dengan perhatian penuh, setiap kebutuhan mereka ditangani dengan cekatan, memastikan tidak ada kendala yang dihadapi oleh jemaah yang sudah lanjut usia. Tidak hanya fasilitas, suasana di asrama pun penuh kehangatan. Jemaah lansia saling berbagi cerita, menguatkan satu sama lain. Disinilah kebersamaan di antara sesama jemaah semakin terasa. Setiap detik yang mereka habiskan di sini adalah persiapan mental dan spiritual menuju tanah suci dengan suasana hati yang tenang dan penuh harapan. Berdasarkan pengalaman, kita yang bertugas pada tahun 2024 BPIH Arab Saudi selama kurang lebih 62 hari di Mekah, kita melihat bahwa proses pelayanan jemaah haji lansia ini mesti terus dilaksanakan dan bahkan ditingkatkan pelayanannya. Ada beberapa hal yang paling penting untuk menjaga keselamatan jemaah haji lansia. Yang ini penting untuk dipertahankan. Pertama adalah safari wukup jemaah haji lansia yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Ini bagi jemaah-jemaah haji yang resiko tinggi, lansia, mereka akan ditempatkan secara khusus. Dan ini menurut kami mudah-mudahan akan terus dipertahankan. Kemudian yang kedua ada skema murur bagi jemaah haji lansia. Ini ternyata memudahkan jemaah haji lansia melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah, mengikuti prosesi rangkaian ibadah, dan kemudian mendukung sehingga proses ketika mobilisasi jemaah dari Aropah ke Musdalipah untuk murur dari Aropah menuju ke Mina itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bagi jemaah haji lansia, itu skemanya perlu dikembali dikuatkan, khususnya terkait dengan istitua kesehatan, kemudian pelaksanaan di asrama haji, di embarkasi, penerbangan, sampai di Tanah Suci Mekah. Mudah-mudahan tahun 2025 penguatan pelayanan jemaah haji lansia itu semakin diraksanakan, dan insya Allah haji kita menjadi haji yang bisa memberikan kenyamanan bagi setelah jemaah. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Saat tiba waktunya keberangkatan, Jemaah lansia pun dibantu dengan hati-hati oleh petugas menuju bus. Setiap langkah diperhatikan dengan seksama, agar mereka dapat memulai perjalanan suci dengan nyaman dan penuh persiapan. Dengan dedikasi penuh, Provinsi Jambi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, terutama yang lanjut usia. Dengan pelayanan yang ramah, sigap, dan penuh empati, mereka dipastikan dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan nyaman. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Alhamdulillah, sejak berangkat sampai pulang malam ini, kami merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama, baik itu fasilitas penginapan, maupun fasilitas makan, dan bahkan makan selama di al-musnah itu luar biasa. Kalau menerima informasi tahun lalu pernah anda makan, tapi tahun ini malah akan bahkan makanan dan buah-buah itu sangat melimpah. Inilah bentuk dedikasi dan pelayanan kami bagi para tamu Allah, terutama mereka yang sudah lanjut usia. Setiap pelayanan yang kami berikan adalah wujud cinta dan pengabdian kami agar perjalanan ibadah mereka penuh berkah dan dipermudah. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2